Assalamualaikum Selamat datang di channel Kebun Ide Bermainku Hari ini saya mau tanam talas karena pingin banget bisa panen lompongnya Lompong sendiri adalah batang dari talas Sebelum menanam saya mau merapikan dulu area pohon pisang ini karena anakannya sudah banyak banget nih biasanya di kebun saya cuma besarin 2 atau 3 batang aja kalau batang pohon pisangnya itu besar insyaallah nanti pisangnya juga ikutan besar Rencananya talasnya mau saya tanam disini tapi sebelum menanam saya mau ratakan dulu tanah disini tanah ini gemur banget loh teman-teman ini adalah hasil dari mengompos batang pohon pisang yang habis dipanen jadi setelah panen batang pisang itu bisa dicacah lalu kalau saya tinggal saya taruh aja di tanah sini nanti kira-kira beberapa bulan dia akan menjadi seperti ini dan ini kalau dipakai untuk bertanam subur banget loh teman-teman kita rata-ratakan dulu sambil kita cacah misal ada yang masih bongkahan besar seperti ini bisa kita kecilkan ya sekarang saya memulai merapikan pohon pisang yang ini jenis pisang ambon teman-teman tapi karena tumbuhnya nempel sekali dengan tembok jadi harus dibersihkan biar tidak merusak tembok yang ini juga mau saya tebang ya ini kalau yang punya kebun luas sebenarnya bisa dipindahkan tapi karena kebun saya terbatas jadi kita komposkan saja ya kita beralih ke situ yang lain yang ini pisang raja anakannya juga udah banyak sekali jadi harus kita rapikan pernah juga dulu waktu awal-awal tanam pohon pisang semuanya dibiarkan tumbuh besar akhirnya batang pohonnya itu tumbuhnya lama-lama semakin kecil nah terus karena saking banyaknya pohon jadi terlalu rimbun malah jadi menghalangi sinar matahari jadi kalau mau tanam-tanam di sekitarnya ini jadi kekurangan sinar matahari teman-teman jadi lebih baik yang anakan seperti ini saya kurangin semua batangnya kita kumpulkan lalu kita jadikan kompos lagi nah ini teman-teman saya coba tunjukkan pisang raja yang lagi berbuah di kebun saya saya ada tiga pohon pisang dan ketiganya ini sekarang sedang berbuah ini satu lagi ketutup ya teman-teman gak kelihatan nah karena kelihatan nah itu bentar lagi sudah bisa dipanen ada dua lagi di depan ini teman-teman yang ini pisang kepok kuning yang ini juga kira-kira beberapa hari lagi akan saya panen oke bersih-bersih pisangnya sudah cukup sekarang kita kembali ke talas ini talas coklat ya teman-teman ini pemberian tetangga saya saya belum sempat nanam jadi baru saya taruh disini aja tapi ternyata cuma ditaruh disini aja dia tumbuh akarnya itu bahkan sudah masuk ke tanah nih teman-teman jadi harus segera dipindahkan biar dia gak besar disini nah ini saya ada empat ya tapi mungkin nanti yang mau saya tanam tiga aja ya karena lahan saya juga terbatas nah akarnya sampai susah dicaput nih saking dia udah nancap mudah-mudahan nanti talasnya setelah dipindah juga mau tetap tumbuh ya teman-teman ini lahan yang tadi saya ratakan sudah siap ya sudah bersih pohon pisangnya juga udah dibersihkan sekarang kita tanam disini ya bismillahirrahmanirrahim ini batangnya udah layu kita buang aja ya kita tanam disini deket sama tanaman talas punya saya capi batangnya yang berwarna hijau saya gak tahu ya talas-talas ini jenis talas apa yang pasti talas dan juga batang lompongnya itu adalah yang bisa diolah nih teman-teman nanti setelah besar saya mau coba panen ya saya coba olah kita bandingkan nih teman-teman batang yang hijau sama batang yang coklat ini enak yang mana atau mungkin punya rasa yang sama ya untuk batangnya kalau talasnya sendiri sih belum belum tahu ya teman-teman kita tanam dulu disini tuh masya Allah tanahnya ini sungguh sekali ya mudah-mudahan tanahnya juga bisa bikin tanaman talas ini tumbuh subur lompong dan talas ini bisa diolah jadi berbagai macam masakan loh teman-teman kalau lompongnya sendiri bisa ditumis yang suka pakai santan bisa dikasih santan juga kalau talasnya ini ada yang suka digoreng atau mungkin ada yang suka direbus bisa juga dibikin kue terserah teman-teman ya mau diolahnya gimana cuma ini rasanya enak dan saya senang sekarang kita siramin dulu ya biar gak kering alhamdulillah teman-teman alhamdulillah teman-teman ini pisang kepok kuningnya sudah bisa dipanen saya coba untuk panen sendiri ini saya udah biasa panen sendiri teman-teman alhamdulillah pisang kepok kuningnya ini bagus ya bersih gak ada kotoran hitam-hitam seperti kalau kadang kita beli di pasar gitu ada kotorannya nah kalau ini gak ada teman-teman ini ada beberapa yang sudah kuning coba kita cek ya ini sudah beberapa kali berbuah dan pisangnya itu bagus ini benar-benar pisang kepok kuning ya teman-teman dan rasanya itu manis nah sekarang mau saya pisah-pisahin dulu biar nyangkatnya gampang saya biasa nih motong-motong pisang gini pakai gergaji karena menurut saya lebih mudah ya nah ini teman-teman bahkan ada burung yang bikin sarang disini jadi sarangnya harus kita bersihkan dulu ya ini sarang burungnya udah gak ada burungnya ya gak ada telurnya juga alhamdulillah teman-teman saya dapat pisang kepok kuning dari kebun dan pisang-pisang lain juga sedang menunggu untuk dipanen terima kasih sudah menonton video saya hari ini semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya nantikan video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati